Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Bikin membantu menyemangati hari Dan juga Bikin mood bagus Aku agak pusing gitu loh Habis guys pancake-nya sama Kayden Kita akan lihat lagi Kayden mau makan apa lagi Terima kasih telah menonton 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 Hujan Aku gak tau mau kemana Terima kasih telah menonton 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 selamat menikmati oke guys kita sudah mendapatkan barang-barang untuk ke Idan sekarang aku akan cari untuk aku abis itu baru untuk suamiku dan meluncur ke Swiss benar-benar di rumah itu karena kita punya banyak baju-baju kayak gini sih, cuman gak dibawa, gak ada planning yang ngebayangin bahwa temperatur itu bakalan kayak gini banget oke teman-teman kita sudah mendapatkan yang untuk aku dan juga untuk suamiku kita mau nyari cover untuk stroller kayaknya gak ada sih disini oke guys, sekarang kita akan menuju ke kasir bayar untuk tutup stroller kayaknya kita akan cari di baby shop nah guys, ini dia semua belanjaan kita untuk hujan, untuk dingin tapi lihat harinya jadinya cerah aduh nanti kena prank nih kita sama temperatur dan keramalan cuaca guys, setelah dilihat ramalan cuaca yang lihat jadinya dia semakin cerah gitu terang bahkan disini sekarang suhunya 21 derajat teman-teman, padahal tadi itu pagi-pagi pas kita check out suhunya 11 derajat semoga aja suhunya selalu semakin membaik jadi sekarang kita urungkan untuk membeli apa ya, tutup plastik gitu guys untuk stroller Cadent karena Cadent bakalan jalan-jalan dan jalan aja sekarang kita langsung aja meluncur ke Swiss dari sini jaraknya sekitar sekitar 100 km jaraknya sekitar 250 km sekitar 3 jam karena nanti kita lewat jalan-jalan pegunungan bukan lewat tol yang jalan besar gitu guys kenapa deket 250 km wih enak banget udah sampe Swiss udah sampe negara lain karena memang kita mulainya dari Milan guys coba teman-teman mulainya dari kota lain yang ada di Itali seperti kalau kita mulainya misalnya dari kota Naples atau Palermo itu pastinya ribuan km teman-teman cuma karena memang kita adanya di nord di atas Italia Milan ini jadi ya deket 250 km kita sudah ada di kota tujuan kita yaitu adalah Interlaken mungkin kita akan stay di Interlaken gitu guys ini kita masih seperti biasa improvisasi belum ada hotel belum ada apartemen dan belum jelas juga yang penting kita ke kota itu dulu ke desa itu dulu baru nanti kita let's see bagaimana-bagaimananya terima kasih terima kasih guys kita sudah ada di perbatasan antara Italia dan Swiss teman-teman adios Italiah arrivederci kita akan sacan-sacra mamasuki Swiss teriripan 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 kita akan teriripan kita akan lihat kita akan kita akan guys aku habis beli Itol Binyete untuk di Swiss ini aku beli 42 euro harganya 42 sekian untuk 1 tahun kita harus beli untuk 1 tahun full 42 euro guys nggak bisa kalau di Slovenia atau di Austria itu masih bisa beli seminggu ini harus setahun oke guys kita tempel 1 tahun masuk Swiss aman guys selamat datang di Swiss sedang sudah aman karena setahun yang lalu pas waktu kita keliling pakai camper van keliling Eropa itu kita kena denda di Slovenia karena kita nggak tahu kalau kita harus beli Itol kirain yaudah tolnya gratis-gratis aja ternyata pas waktu mau keluar Slovenia kita disuruh bayar 165 euro jadi multanya dendanya itu 150 euro bayar Itolnya 15 euro jadi di charge sekaligus saat itu di frontera alias di perbatasan antara Slovenia dan Austria kalau nggak salah terus pas masuk Austria kita langsung beli deh Binyete Binyete di perjalanan di perjalanan